Ya guys, sekarang sudah di 11,1 guys, perhatikan di 11V ya, jadi lampu otomatis mati karena inverternya otomatis off Ya, sebentar lagi dia off guys, jadi perhatikan di lampu dan inverter dan voltasenya guys, jadi seperti ini guys Kita tunggu, ya, jadi otomatis langsung off guys, di angka 11V Oke guys, jadi perhatikan di angka 12,6 sekarang ya Kita langsung charge untuk akinya di angka 13, otomatis inverternya on Ya, kita pantau terus, sekarang 12,7 ya, naik, nah, langsung dia hidup, otomatis inverternya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLPS, salam sejahtera dan sehat lalu Ya, jadi hari ini kita sharing atau berbagi sekutaran PLPS Ya, itu mengenai baterai atau aki untuk PLPS Jadi bagaimana supaya aki atau baterai menjadi awet dan tahan lama Oke, jadi kita akan sharing ya, untuk alatnya seperti ini guys Jadi kebutuhan untuk baterai kita bisa setting di batas atas dan batas bawah Dengan menggunakan modul low-volt disconnect atau yang tidak asing disebut LVD Ya, jadi alat sudah saya rangkai ya, nanti kita akan bahas secara detail Cara merakitnya, secara settingnya dan untuk apa saja kegunaan LVD ini Sehingga baterai menjadi awet dan tahan lama Oke, langsung kita menuju ke lokasi untuk modul ini dirakit dan cara kerjanya Modulnya sudah ada di depannya untuk LVD Cara merakit dan untuk keperluan baterai Jadi LVD-nya ada di bagian sini guys Ya, yang ini ya, LVD modul Dan ada penambahan satu buah relay Ya, relay-nya untuk 8 pin ya guys Jadi seperti ini, relay ombron 8 pin Dan ada nomor-nomor pinnya Oke, jadi sudah dirakit Untuk perkabelannya seperti ini guys Supaya menghemat waktu Dan kita akan bahas di bagian wiringnya Sebelum kita uji coba untuk modul LVD ini Sebagai keperluan PLTS Terutama di bagian baterai dan aki Supaya aki tersebut awet tahan lama Karena batas-batas yang kita sudah setting Sudah kita tentukan Terutama di bagian batas bawah Atau di lower Yaitu 11V atau 11,5V Atau lebih bagus lagi di batas bawah 12V Nah, jadi 50% Dari kapasitas aki yang harus tersisa Dan batas atas ya guys Kita bisa tentukan di antaranya 13,8V atau 13V Jadi terserah kita untuk pengaturan settingan Batas atas dan bawah Sehingga aki tetap sehat dan terjaga Ya, langsung kita menuju ke wiringnya guys Jadi wiringnya sudah kita buatkan Dan kita untuk share Di depan ini Oke guys Jadi wiringnya seperti ini guys Kita akan bahas perkabelannya Yaitu Dari LVD ya LVD Ada inputnya guys Kita langsung masuk ke bagian aki Nah, disini ada sebuah soket Kabel plus minus Plus yang merah Minus yang hitam Masuk ke terminal dan langsung masuk ke aki Dan ada soket Sama seperti tadi Yaitu bagian output Outputnya ada kabel merah plus Dan kabel hitam minus Jadi yang minus masuk ke nomor 7 Yang plus masuk nomor 2 Jadi kabel ini sebagai powernya Untuk menggerakkan relay Jadi pin nomor 2 dan 7 Sebagai spool dari relay Sehingga jika ada Aliran listrik Dia akan menghidupkan relay DC Nah, relay DC ini Kita gunakan 12V Atau bisa menggunakan 24V Jadi Voltase relay tergantung dari Pemakaian aki Jika sistem inverter Memakai Aki 12V Kita pakai relay DC 12V Jika memakai inverter sistem 24V Kita bisa pakai sistem Relay 24V Jadi Kita bisa sesuaikan dengan pemakaian dari inverter tersebut Ya, kita lanjut terus Jadi pin nomor 8 ya Sebagai Normally Closed ya Kita langsung sambung ke terminal Dan nomor 6 juga sebagai Normally Closed Kita sambung ke Terminal Sehingga menghasilkan 2 kabel ya Jadi yang tadinya Normally Open Dia akan Menjadi Normally Closed Jadi Sebagai saklar otomatisnya Pin 8 dan pin 6 Sehingga jika mendapat tegangan Dari LVD Maka dia menghidupkan spool dan relay Akan bergerak Sehingga 8 dan 6 Akan mengkontak Saklar inverter Jadi secara mudahnya Seperti ini guys Untuk membuat LVD Keperluan PLTS Yaitu bagian baterai Supaya baterai aman dan awet Tetap sehat Dengan Panjang umur Baterai tersebut Ya Jadi langsung kita Uji coba guys Untuk rangkaian ini Bagaimana secara praktek Pergerakan relay Yang dihasilkan dengan modul LVD ini Sehingga bisa menggerakkan relay Dan menyalakan inverter Secara otomatis Di batas baterai maksimal Dan Mematikan inverter otomatis Di batas Aki atau baterai Di minimalnya Voltase Yaitu kita setting Di 11 volt Oke Langsung kita lanjut guys Ya Jadi sesuai dengan Di Wearing Atau diagram tadi ya Kita akan Perlihatkan Kabel-kabelnya ya Jadi yang Input dari LVD Yang hitam Dan biru ya Masuk ke terminal Dua kabel Dan untuk Tersambung ke aki ya Yaitu Warna merah Dan hitam ini ya Jadi seperti ini Dan untuk Kabel output Dari LVD tersebut ya Warna Biru dan hitam Masuk Ke relay Nomor Dua dan Lapan ya Jadi seperti itu guys Jadi yang dari Output modul ya Warna biru Ke pin nomor dua Dan warna hitamnya Ke pin nomor tujuh Jadi ini sebagai Powernya ya Untuk menggerakkan Sepul dari relay tersebut Sehingga Jika ada Aliran listrik Dia akan Menghidupkan relay Dan kita ambil Untuk normally Opennya ya Yaitu Nomor Enam Dan nomor Delapan Nah ini nomor enam Dan nomor lapan Jadi Jika relay tidak bekerja Atau off Maka dia Normally open Dan jika Ada aliran listrik Lirai hidup Dia normally close Jadi Sebagai saklarnya Untuk Menuju ke On off Dari inverter Secara otomatis Inverter akan menyala Di saat Baterai full Dan inverter Akan off Mati Dikala baterainya low Atau kita setel Di baterai 50% Ya langsung Kita uji coba guys Jadi cara kerjanya Seperti apa Supaya kita bisa Mengetahui Fungsi LVD ini Oke guys Jadi kita akan Uji coba Dengan inverter Kecil ini Supaya pengambilan Video lebih mudah Dan kita akan Buka inverternya Kita akan Ambil Kabel dari On off Inverter ini Untuk sebagai Saklar Otomatis Penggantinya Saklar ya Secara otomatis Langsung kita Buka saja guys Jadi kita akan Ambil Dua kabel Untuk Saklar Otomatisnya Supaya bisa Dinyalakan Atau dimatikan Dengan relay Pin 6 dan 8 Tersebut Ya jadi Sudah terbuka Nah disini Kita akan Putus Dan kita sambung Kabel Oke guys Jadi kabel Saklar ini ya On off Yang merah Langsung kita potong Seperti ini guys Ya jadi Menjadi dua Lalu kita sambung Kabel baru Dan kita keluarkan guys Oke langsung Kita Sambung Seperti ini guys Nah jadi kita sambung Untuk Sambungan kabel ini Dan yang satu lagi Kita Sambung Jadi sebagai Pengganti saklar Otomatisnya Nanti menggunakan Saklar dari relay Ya jadi seperti ini guys Kita langsung Kasih selongsong Supaya tidak Konflat Oke Selongsongnya Langsung kita bakar guys Supaya Rapat Jadi sambungannya Lebih aman Tidak ada Terjadi hubungan Shot atau Tonslet Jadi seperti ini guys Supaya dia Rapat Ya jadi Sudah Menjadi dua kabel Ya guys Seperti ini Nah kita langsung Masukkan ke Bagian lubang-lubang Sini guys Supaya bisa keluar Kabelnya Nah Jadi kabel power sudah keluar Dan kita pasang kembali guys Jadi seperti ini Supaya Bisa keluar Dan dua kabel dari power tersebut Ya jadi sudah kita tutup kembali ya Covernya guys Jadi kabelnya seperti ini Ya mungkin nanti Ini masih kurang rapi ya Jadi kalau nanti Membuat Harus lebih rapi Jadi yang sekarang Hanya sebagai Tutorial Atau contoh ya Supaya lebih cepat Pembuatan video juga Ya jadi Kabel power On-off nya sudah Muncul seperti ini Oke lanjut Kita rakit guys Untuk LVD ini Jadi inverternya Sudah siap Oke Jadi kita akan Setting terlebih dahulu Untuk LVD nya guys Kabel plus minus ya Langsung kita Colokkan ke aki guys Jadi hati-hati Untuk aki Jangan sampai plus minus terbalik Karena bisa merusak Modul Ya langsung kita Colok Oke Jadi LVD sudah hidup ya Dan dia sudah membaca Untuk kapasitas aki ini Sekarang di angka 12,7 Ya sebelum kita Uji coba Kita setting terlebih dahulu Ya guys Jadi cara settingnya Seperti ini Ya jadi Cara settingnya Kita akan Pencet yang sebelah kiri Tahan beberapa detik Nah jadi sudah Kedap kedip Kita tinggal Naikkan atau Turunkan ya Angkanya ya Jadi untuk batas bawah Atau batas atas ya Jadi batas bawahnya Di angka 11V ya guys Kita akan setting Batas atas 11V ditambah Batas 2,0 ya Jadi yang tombol kanan Kita pencet 2.0 Berarti Batas atas Di 13V 11 tambah 2 13V Dan batas bawahnya Di 11V ya guys Jadi Ketika aki Low Di angka 11 Otomatis inverter ini Akan Off Atau mati Nah jadi ketika Di angka 13 11 tambah 2 Inverter akan On ya Jadi jika Aki ini full Inverter otomatis On di angka 13V 11 tambah 2 Dan inverter Akan off Di angka 11V Jika baterai low Ya jadi Cara setting Seperti ini ya guys Batas atas Dan batas bawahnya Jadi batas atas 11 tambah 2 13 Dan batas bawahnya 11 Langsung kita Uji coba guys Nah disini ya guys Jadi untuk Kabel Power dari inverter ya Langsung kita sambung Ke pin nomor 6 dan 8 Dari relay tersebut Jadi boleh kebolak balik Gak apa-apa guys Gak ada kutub positif Negatif Ya jadi seperti ini guys Kita sambung Dan kita pencangkan kembali Ya sudah Tersambung ya Langsung kita Sambung ke aki Untuk kabel dari Inverter Ya seperti ini guys Jadi kita sambung Ke aki Ya jadi seperti ini ya Jadi inverter Masih Off ya Karena Sekarang ya Di LVD Masih terbaca Di 12,6 Inverter on Jika di Aki Terisi full Di angka 13 Tadi yang kita setting ya guys Oke kita Lanjut Untuk Uji coba Supaya on Jadi aki harus kita Charge terlebih dahulu Oke guys Jadi perhatikan Di angka 12,6 Sekarang ya Kita langsung Charge untuk Akinya di angka 13 Otomatis Inverternya on Ya kita pantau terus Sekarang 12,7 Ya naik Nah langsung dia hidup Otomatis Inverternya Oke guys Jadi kita uji coba ya Sekarang inverter Sudah on Dia sudah Ada aki di angka 12,1 guys Jadi Kita akan Kasih beban Supaya aki drop Atau turun Di angka 11 volt Dia akan mati Inverternya Ya jadi kita tunggu ya Sampai akinya drop Dan kita Tambah bebannya guys Nah bebannya Kita tambah solder ya guys Jadi supaya akinya drop Mencapai angka 11 Inverter akan otomatis Mati guys Oke kita colokan langsung ya Untuk soldernya ya guys Supaya beban Bertambah dan aki cepat turun Voltasenya Oke Sudah kita colokan guys Ya sudah hidup ya Untuk soldernya Dan aki sekarang kita lihat Sampai di angka 11 volt guys Jadi seperti ini Kita tunggu sampai Di angka 11 volt Ya Ya guys Supaya tidak silo ya Kita tutup saja lampunya Oke guys Kita lihat ya Jadi voltase Sudah turun di 11,6 Dan kita tunggu Di angka 11 guys Batas bawah Yang sudah kita setting Inverter akan otomatis Off atau mati Jadi perhatikan Di angka voltasenya guys Ya guys Sekarang sudah di 11,1 guys Perhatikan di 11 volt ya Jadi lampu otomatis mati Karena inverternya Otomatis off Ya sebentar lagi Dia off guys Jadi perhatikan Di lampu dan inverter Dan voltasenya guys Jadi seperti ini guys Kita tunggu ya Jadi otomatis langsung off guys Di angka 11 volt Ya jadi sampai disini Sharing atau berbaginya Seputaran LVD Untuk keperluan aki PLTS Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax